Hilang buru-buru nikah, wah pasti ini karena hamil duluan gitu kan, wah ini untuk menyelamatkan gitu kan, karena hamil duluan jadi harus buru-buru nikah. Itu kan hal yang menyakit. Alhamdulillah, semakin hari, semakin kayak ditambah sama Allah nikmatnya. Ya manusia kan seperti itu ya, kalau kita ngerasa ya Allah minta dicukupkan, Alhamdulillah cukup banget aku sama suami, sekarang lebih fokus untuk masa depan kita ke depan, semakin setiap harinya semakin dikupuk, semakin ditumbuhkan, dan ya semakin kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Oke, kita kan ada kebahagiaan. Beradaptasinya gimana, Pen, menjadi seorang istri? Beradaptasinya seperti apa? Aku nggak paham ya, karena itu kayak keluar aja dari diri-diri aku sendiri, kayak temen-temenku bilang, Sekarang lebih ceria, lebih bahagia, ya memang itu yang aku rasain, aku nggak bisa membohongi perasaan aku sendiri. Ada saatnya saya sedih, saya sedih banget pada saat itu, tapi Alhamdulillah sekarang ternyata aku tahu banget, Allah itu kemaren aku dikasih sakit dulu biar sekarang tuh nikmatnya luar biasa. Tapi kan di satu sisi tete berbahagia, ada juga yang tidak suka gitu kan, netizen khususnya kan. Kan kabarnya tete bilang sudah hamil duluan gitu kan, sampai harus membuktikan tete pakai test pack. Gimana tete? Ya itu balik lagi, sesuatu yang memang tidak benar ya. Nggak apa-apa, saya ikhlas kok, saya ikhlas menerima ada netizen atau pemisah yang mungkin belum terlalu mengenal saya. Belum tahu saya sebenarnya seperti apa, sampai akhirnya menggunjing, mengpitnah, menyudutkan. Bahkan sampai wah jahat pakai segala macam, silahkan. Alhamdulillah, Allah masih ngasih aku kekuatan hati, masih dikasih teikhlasan. Nggak apa-apa, aku maklumin aja mungkin mereka belum kenal sama aku. Dan aku udah maafin kalau kesalahannya. Pasti mudah-mudahan hal-hal buruk yang dituduhkan kepada saya tidak menimpa orang yang menuduhkan itu. Jadi aku balik lagi, kalau kita banyak ngedoain kebaikan, insya Allah deh. Manfaatnya buat kita yang ngomong, buat kita yang mendoakan, gitu aja. Ternyata sampai melakukan tespek itu salah satunya untuk membungkang mulut-mulut netizen atau sepertinya? Karena itu sensitif banget, Kak. Kemarin saya dibilang buru-buru nikah, wah pasti ini karena hamil duluan gitu kan. Wah ini untuk menyelamatkan gitu kan, karena hamil duluan jadi harus buru-buru nikah. Itu kan hal yang menyakitkan ya. Kita tuh nikah tuh niat ibadah loh. Kita pengen saling menyelamatkan diri. Kalau misalnya kita nggak cepat-cepat nikah, saya nggak mau. Saya harus ketemu dulu dengan orang yang nggak tepat, kesini dulu, kesana dulu, dengan segala dramanya. Baru diketemukan sama Allah dengan jodohnya, saya nggak mau. Saya benar-benar minta sama Allah, ya Allah langsung ketemukan aku dengan jodoh aku. Sama-sama saya dengan suami sama-sama meminta hal yang sama. Jadi Alhamdulillah dikasih kelancaran. Kalau Allah tidak berkendak, mungkin tidak akan kejadian kemarin akan. Komentar suami teh dengan bertuguh-tuguhnya masalah yang kamu hadapi? Sebenarnya ini bukan masalah ya, tapi ini kan pandangan aja. Ya wajar, karena mungkin orang nggak mau balik lagi. Kalau kata suami aku, mereka nggak kenal kamu. Mereka nggak tahu yang sebenarnya, makanya kita berdua harus memaklumin aja. Nah sekarang saatnya klarifikasi adalah memberi ilmu baru untuk orang-orang yang memang belum kenal kami. Belum kenal saya. Jangan sampai apa yang diucapkan jadi fitnah. Itu dosa yang nggak kerasa loh. Kalau misalnya saya nggak memaafkan, itu bisa jadi dosa sepanjang masa loh. Fitnah-fitnah kayak gitu. Jadi daripada saya, kasihan nih netizen yang udah fitnah. Dosanya kan berkepanjangan tuh. Mendingan saya akhirin dengan klarifikasi. Sampai akhirnya saya minta ke suami saya. Saya beliin test pack. Aku bilang, buat apa? Ya saya buat ngejelasin. Maksudnya ini buat netizen-netizen yang udah fitnah saya. Jadi biar mereka nggak dosa terus nih. Biar mereka lihat dan stop di situ. Mereka nggak boleh mengulangin hal yang sama dengan teman-teman yang lain gitu. Maksudnya dengan siapapun lah. Kerut buncit dikit, kenapa jadi body shaming gitu kan. Kerutnya buncit, gendut lah. Dibilang gendut lah. Dibilang hamil duluan. Nah itu kan kayak gitu-gitu hal-hal yang menyakitkan. Enteh, pernah merasa terkuruk nggak sih dengan kayak perkekelatan itu? Bodyshaming kan otomatis ada di titik terendah teteh gitu kan. Aku bingung. Ada orang yang bilang, aku tuh bendutan. Karena mungkin stres menjelang pernikahan. Nanti juga mungkin pemirsa yang lagi mau nyiapin pernikahan pasti keraksa ya. Sakit mah. Gada-gada stres. Perut membuncit karena gas asam lambung naik ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Tapi yang saya alamin kemen kayak gitu. Sampai akhirnya mau akad tuh stres banget. Perut tuh sampe gas asam lambungnya naik. Perut tuh mau blending. Apalagi pake kebaya, penggen gitu kan. Jadi perut kita kayak kenceng gitu lah nih. Kayak keseng-keseng. Tapi ya itu lah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. marsimu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.